Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik aja. Sebelumnya, apa kenalin aku, Denstia Ristia Onggering Tias, NPM 039 dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus, Samarinda. Oke, kali ini kita bakal ngebahas salah satu tokoh yang bernama Leon Vestinga. Hmm, kalian tau gak sih siapa itu Leon Vestinga? Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tau. Jadi, Leon Vestinga ini adalah salah satu tokoh psikologi yang lahir pada 8 Mei 1919 di New York City dan wafat pada 11 Februari 1989. Nah, Vestinga ini terkenal dengan disuransi kognitif dan teori perbandingan sosial. Nah, Vestinga ini belajar psikologi di bawah Kurt Lewin, seorang tokoh penting dalam psikologi sosial modern di University of Lowa dan lulus pada tahun 1941. Namun, ia tidak mengembangkan minat dalam psikologi sosial sampai setelah bergabung dengan fakultas di Lewin Research Center for Group Dynamics di Massachusetts Institute of Technology pada 1945. Oke, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, Vestinga ini terkenal karena teori disuransi kognitif dan teori perbandingan sosial. Nah, disuransi kognitif adalah istilah yang merujuk pada kondisi mental yang tidak nyaman saat menghadapi dua keyakinan atau nilai yang berbeda. Kondisi ini juga terjadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai dan keyakinan yang dianut. Istilah disuransi kognitif diperkenalkan sebagai teori oleh Vestinga pada tahun 1957. Konflik nilai-nilai yang menimbulkan rasa tidak nyaman, ketidaksesuaian saat mengalami disuransi kognitif, membuat seseorang akan mencari cara untuk mengurangi ketidaknyaman tersebut. Konsep disuransi kognitif telah lama menjadi salah satu teori yang berpengaruh dalam keilmuan psikologi sosial. Teori ini juga menjadi subjek penelitian yang banyak dilakukan oleh para ahli. Sebagai konsep yang terkenal dalam keilmuan psikologi, disuransi kognitif sering kita alami sehari-hari. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, seseorang tetap merokok walau ia paham bahwa aktivitas tersebut dapat mengganggu kesehatannya. Kedua, seseorang mengatakan kebohongan namun ia meyakinkan dirinya bahwa ia sedang mengatakan hal baik. Ketiga, seseorang mengaparkan pentingnya olahraga walau ia sendiri tidak melakukannya. Berilaku ini dikenal dengan hipokrisi atau kemunafikan. Terakhir, seseorang mengonsumsi daging walau menyebut dirinya pecinta hewan yang tidak menyutuhi sembeli hewan. Berilaku ini dikenal juga dengan istilah mid-paradox. Mungkin salah satu dari teman-teman ini ada yang bertanya-tanya, apa sih penyebab munculnya disuransi kognitif? Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan konflik dan disuransi kognitif. Berikut adalah beberapa faktor tersebut. Yang pertama adalah tekanan dari pihak lain. Disonansi kognitif seringkali muncul akibat paksaan atau tekanan yang sulit dihindari. Contohnya, seorang karyawan tetap pergi bekerja ke kantor di tengah pandemik COVID-19. Ia terpaksa berangkat ke kantor karena takut dipecat serta demi mempertahankan penghasilannya. Yang kedua, informasi baru. Terkadang menerima suatu informasi baru dapat menimbulkan kondisi disonansi kognitif dan rasa tidak nyaman dalam dirinya. Misalnya, seorang pria memiliki teman laki-laki yang baru saja melela atau coming out sebagai pria homoseksual. Kondisi tersebut membuatnya dilema karena ia mengandung kepercayaan bahwa homoseksual adalah suatu bentuk dosa. Yang ketiga, keputusan yang diambil. Sebagai manusia, kita akan terus menciptakan beragam keputusan. Saat dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama kuat, kita akan mengalami kondisi disonansi. Misalnya, seseorang menerima dua tawaran pekerjaan, yakni satu pekerjaan di dekat rumah orang tuanya dan satu pekerjaan di luar kota namun dengan gaji lebih tinggi. Ia mungkin bingung dengan dua pilihan tersebut karena menurutnya faktor kedekatan dengan keluarga dan gaji sama pentingnya. Nah, tadi udah aku sebutin beberapa faktor dan contoh penyebab munculnya disonansi kognitif. Namun, pasti kita semua bertanya-tanya nih, gimana sih cara manusia menghadapi disonansi kognitif ini? Nah, rasa tidak nyaman saat mengalami disonansi kognitif dapat dikurangi dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut. Cara yang pertama, yaitu menolak atau menghindari suatu informasi. Kondisi disonansi kognitif seringkali dikurangi dengan menghindari suatu informasi baru yang berkonflik dengan keyakinannya. Misalnya, seorang perokok menemukan informasi riset bahwa rokok dapat meningkatkan risiko komplikasi kanker paru. Karena berat baginya untuk menghindari rokok, ia mungkin tetap memilih melupakan informasi tersebut, mengatakan bahwa riset tersebut belum tentu benar, dan tetap merokok. Kondisi ini dikenal dengan bias konfirmasi. Kedua, melakukan justifikasi. Saat mengalami disonansi kognitif, seseorang mungkin akan melakukan justifikasi dan meyakinkan diri dalam melakukan hal tertentu. Misalnya, seorang karyawan terpaksa menemani atasannya untuk mengonsumsi minuman alkohol di klub malam. Walau sebenarnya ia khawatir dengan risiko kesehatan akibat konsumsi alkohol, seseorang mungkin tetap mengesan minuman tersebut dan melakukan justifikasi bahwa ia melakukannya, demi kepentingan karir dan membuat atasannya terkesan. Oke, kita akan membahas teori perbandingan sosial. Nah, teori perbandingan sosial menyatakan bahwa orang mengevaluasi kemampuan dan pendapat mereka dengan membandingkannya dengan orang lain ketika tidak mungkin untuk menguji mereka secara langsung. Perbandingan mengarah pada tekanan ke arah keseragaman, yaitu kesamaan. Tetapi, kecenderungan untuk membandingkan akan berhenti jika orang lain terlalu beda dalam dimensi yang terkait dengan kemampuan atau pendapat yang tidak masalahkan. Untuk opini, kesepakatan dengan orang lain yang lebih juga termotivasi untuk memiliki pandangan yang benar cenderung membuat orang merasa lebih berkeh diri. Nah, untuk kemampuan, mengamati mereka yang memilih kemampuan serupa memungkinkan orang mempelajari tindakan apa yang mereka mampu.